Hai assalamualaikum semuanya Hai welcome to my channel Nah teman-teman sekarang aku mau share kegiatan ini aku lagi belanja tapi bukan belanja bulanan ini cuma mau beli beberapa barang yang aku butuhin aja aku mau ambil sabun cuci piring dan aku juga ambil persabunan lain ini aku mau mau pilih wangi pakaian dan aku tuh lagi suka banget sama wangi-wangian kayak gini terus sebaliknya aku malah mabok banget sama bau-bau masakan bau makanan tumis-tumisan pokoknya aku pengennya makan sesuatu yang enggak berbumbu aja gitu temen-temen Nah lanjut lagi aku mau pilih-pilih lainnya dan kemarin di trimester pertama aku tuh bener-bener mabok parah banget temen-temen sampai aku yang nggak bisa masak nggak bisa makan nggak bisa ngonten bahkan sehari-hari aku tuh cuma makan buah aja sama roti itu pun masuknya cuma sedikit banget abis itu muntah lagi masuk lagi muntah lagi aku lagi pilih-pilih cemilan jadi kalau malam kan suka bingung gitu ya mau makan apa nggak makan juga muntah makan muntah ini aku pilih makanan yang sekiranya nanti aku makan tuh nggak keluar lagi gitu temen-temen bahkan aku snack aja itu rasanya bau bumbu gitu loh temen-temen pokoknya sampai yang separah itu sampai usia lantungan aku udah tiga bulan tapi tetap aja masih belum bisa masak nih karena masih mual banget nah lanjut lagi disini aku mau pilih garam dan juga bumbu racik sebenernya aku tuh udah kangen banget sama konten tiap hari cuma karena akunya emang masih sensitif banget masih belum bisa masak jadi bingung kalau konten tiap hari nanti aku mau bikin video apa doain ya temen-temen semoga segera secepatnya aku bisa masak kembali bisa normal kembali penciumannya tapi nggak tahu nanti aku bakal balik lagi ke kontrakan atau aku lanjutin tinggal di kampung tapi karena udah kelamaan di kampung rasanya udah betah di kampung terus anak aku juga diajak balik ke kontrakan tuh udah nggak mau temen-temen mungkin karena di kampung tuh dia udah betah banyak temennya gitu ya sementara aku tuh udah cari beberapa tempat kontrakan yang banyak anak-anak terus yang lingkungannya nyaman juga tapi belum ketemu yang serak malah aku tuh cari kontrakan di kampung yang rumah terus yang nggak terlalu mahal tapi belum ketemu temen-temen yang serak gitu dan untuk bikin rumah sebenarnya tanah disini tuh nggak terlalu mahal tapi belum ketemu yang deket sama rumah ibu aku jadi ya udah untuk sementara waktu mungkin nanti aku mau ngontrak aja dulu semoga ketemu rumah yang cocok yang pas untuk bikin untuk aku sekalian konten gitu untungnya sekarang tuh tempat kerja suami aku nggak terlalu jauh dari kampung itu cuma sekitar sejam setengah aja pokoknya semoga rencana-rencana aku dan suami aku Allah permudah ya amin nah ini lanjut lagi mau ambil minuman pokoknya pengennya tuh yang asem-asem yang segar-segar yang wangi-wangi kalau aku tuh nggak ngerencanain ya anak lelaki atau perempuan apapun itu yang penting akunya sehat banyak sehat dan rezekinya makin banyak amin sekarang aku mau pilih-pilih sabun mandi karena udah habis banget gimana temen-temen kabarnya nih ada yang sama nggak lagi ngisi kayak aku oh ya temen-temen rasanya tuh sedih banget ya kalau misalkan kita tuh mabok hamilnya dan ada yang cerita kalau dia tuh nggak mabok hamilnya hamil kebok sedih banget di hati tapi setelah aku cari-cari di YouTube jadi emang ada gejala menurut kedokteran kalau yang hamil parah itu jadi bukan dibuat-buat bukan lebay nanti Insyaallah aku bakal sharing di video lain ya itu pun kalau ada kesempatan kalau ada waktu dan ini aku udah selesai belanjanya sekarang mau bayar dulu udah di rumah aja dan ini aku lagi di rumah ibu aku mau beresin obat-obat karena anak aku kemarin ini tuh abis sakit dan ini obatnya yang udah selesai mau aku buang tapi karena anak akunya baru sembuh banget takutnya nanti sakit lagi jadi aku belum buang semua oh ya temen-temen bersyukur banget sekarang aku lagi hamil anak kedua sedikit cerita waktu hamil anak pertama aku tuh nggak bisa mengasihi atau menyusui anak aku secara full apalagi sampai dua tahun jadi waktu itu aku cuma bisa menyusui anak aku asih itu cuma satu minggu aja karena si aku tuh waktu itu enggak lancar dan encer sampai-sampai anak akunya nangis mulu jadi terpaksa diganti susu formula nah jadi karena aku mau pulasi full mengasihi atau menyusui di anak kedua ini aku udah persiapin semuanya termasuk bolster yang udah bisa dikonsumsi pasti pas hamil dan pas menyusui aku tuh tipe orang yang kalau udah cocok sama satu produk nggak mau ganti-ganti produk lain gitu jadi bener-bener aku cari-cari sampai tanya-tanya ke temen-temen aku buat konsumsi produk asih boster mom uung ini gak hanya itu awal mula aku konsumsi asih boster mom uung aku aku juga konsultasi ke konselor menyusui mereka dan memang boleh dikonsumsi mulai dari kehamilan 16 week aturan minumnya itu dua kali satu kapsul sehari ya katanya konsumsi mom uung saat hamil ini bukan untuk memperlacar asih ya karena kita memang belum menyusui melainkan untuk melengkapi gizi dan nutrisi selama masa kehamilan apalagi nih buat bumil-bumil yang makannya suka mual seperti aku kalau hamil pasti mual terus pastinya jadi kekurangan nutrisi harapannya kalau sumbernya udah kita persiapkan dengan baik dari sekarang nanti pas nyusuin bisa kasih yang terbaik buat baby kita kalau untuk busui pastinya bikin asih lancar dan berkualitas yang bikin berat badan anak kita bisa naik dengan asih ini kandungannya juga aman ada daun kelor ikan gabus dan katuk ikan gabusnya ini juga bagus banget nih buat memperlancar penyembuhan luka pasca melahirkan loh bener-bener lengkap kan aku juga udah tanya dokterku atau udah konsultasi dan katanya gak apa-apa boleh aman minum asih boster mom uung ngomongin soal konsultasi mereka mom uung punya konsultasi 24 jam dan gratis ya ini kenapa aku milih mom uung buat mendukung aku mengasihi sampai 2 tahun oh ya karena penasaran banget sama cookie dan susunya aku juga beli loh harganya murah banget sih cuma 30 ribuan aja ini aman ya guys mau dimakan siapapun tapi kalau untuk pusui memang dia bisa memperlancar asih juga susunya juga enak banget gak kayak susu biasanya gitu loh menurutku temen-temen dan memiliki kandungan ot asli extra daun kelor extra daun katuk laktosa free extra yes dan vegan friendly nah ini aku juga mau makan cookie nya dan cookie nya juga ini enak banget temen-temen menurut aku dan pastinya gak bikin enak karena ada kandungan gluten free laktosa free egg free dan vegan friendly pokoknya ini pastinya gak bikin gendut ya nah ini aku mau makan yang rasa coklat ini tuh enak banget nih temen-temen pokoknya kayak ada keras kerasnya gitu nah jadi kalau aku cara makannya tuh aku celup ke susunya kayak gini ini aku coba satu butir dan kemarin anak aku juga cobain kakak aku cobain juga dan ini tuh rasanya katanya emang beneran enak gitu pokoknya gak kayak cemilan lain kalian wajib coba banget ini karena ini tuh enak banget nanti insya Allah pas menyusui pasti aku konsumsi ininya lebih sering gitu temen-temen dan cookie juga susunya mau ung aman dikonsumsi bagi yang memiliki alergi produk turunan susu sapi nah buat temen-temen yang mau cari tahu informasi tentang edukasi dan tips seputar dan menyusui bisa langsung aja ke instagram officialnya mom uung di at mom uung id asiboster mom uung ini sudah berbpom halal dan bersertifikasi natural produk ya temen-temen selain itu asiboster mom uung mengandung ekstra daun kelor ekstra ikan gabus dan ekstra daun katuk pilihan mom uung satu-satunya yang menyediakan konsultasi gratis 24 jam bisa via chatting DM ataupun HP dan telah membantu puluhan ribu ibu menyusui dengan konselor dan puluhan testimoni selalu ada di instagram storynya mom uung dan segitu dulu ya temen-temen untuk video kali ini makasih kalian udah nontonin video aku semoga banyak hal-hal yang bermanfaat dan jangan lupa tontonin video aku yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh